Karena membuka usaha sendiri, bisnis sendiri, itu membutuhkan waktu, nggak bisa instan, ada proses yang harus dilalui. Dan penting untuk kita yang baru akan memulai usaha, membangun motivasi usaha, untuk ingat ada beberapa pesan. Saya juga mendapatkan pesan itu ketika saya memulai membuka usaha sendiri tiga tahun yang lalu. Yang pertama, jangan ragu untuk punya mimpi besar. Mimpi jangan nanggung. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan segan belajar dan bertanya dari mereka yang sudah lebih dulu berhasil. Dan jangan membatasi belajar pada orang di industri yang sama. Ada banyak sekali orang-orang berhasil di industri lain yang bisa kita cari strategi dan ide dan jawaban dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang ketiga yang juga penting, selalu cari dan minta dukungan dari lingkaran terdekat, dari keluarga, dari inner circle. Find your tribe. Cari orang-orang yang akan selalu mau men-support dan juga mau menjewer ketika kamu udah mulai ada rasa-rasa capek atau kayak udah mau mulai menyerah. Penting tuh punya teman-teman yang selalu mengingatkan kita pada tujuan awal kita melakukan atau memulai usaha. Terus yang juga penting, jangan baper sama pesaing. Udah hadapin aja, lihat apa yang mereka punya, lalu putar otak untuk cari cara yang berbeda, yang akan bisa membuat produk atau jasa kita punya difensiasi. Apa yang mereka punya, dan apa yang bisa kita tawarkan. Mungkin cuma itu, yang lainnya, percaya diri sih. Dan mungkin juga, gak usah terlalu dengerin orang. Mungkin juga gak perlu terlalu dengerin apa yang saya bilang sekarang. Setiap orang pasti punya situasi yang berbeda-beda. Jangan kebanyakan mikir, udah langsung aja kerjain. Get started.